Bayangkan misalkan teman-teman lagi butuh untuk menjalankan beragam komen Misalkan npm run dev, npm run code gen, dan go run main.go Yang satu untuk menjalankan server frontend Yang satu untuk menjalankan code generator Dan yang satu untuk menjalankan dari backendnya Lalu teman-teman perlu memonitor ini semua Sehingga teman-teman melakukan move tab new window, move tab to new window Dan teman-teman atak-atak seperti ini Agar teman-teman bisa memonitor semuanya secara bersamaan Berasa ribet bukan? Coba bedain misalkan kita telah belajar timbaks Maka kita tinggal jalanin timbaksnya aja Lalu saya bisa melakukan seperti ini Dan seperti ini Sehingga kita langsung bisa membuat layout yang tadi Sama persis, cuma ini bedanya jadi cuma 3 detik selesai Yang kiri ini bisa kita jalanin npm run dev mungkin Yang kanan npm run code gen mungkin Yang bawah bisa jadi kita pakai untuk jalanin servernya Misalkan disini kita pakai semua untuk monitoring Maka kita bisa melakukan seperti ini Kita lihat di kiri bawah, kita bisa bolak-balik Ketempatnya tadi untuk monitor Misalkan kita pengen ngoding mungkin Kita pakai end theme, new theme, maka kita juga bisa Buat teman-teman yang baru belajar timbaks Maka teman-teman bisa membuka timbakscheatsheet.com Dan disini banyak komen yang teman-teman bisa pakai Jelas yang paling pertama dibutuhkan adalah komen timbakscheat sendiri Habis itu yang dibutuhkan yang lain yang bisa dipakai adalah dengan ctrl B% Yang dia akan membuat horizontal line, vertical line Sehingga kita bisa memiliki horizontal layout Setelah itu ctrl B petik 2 Yang dengannya kita akan memiliki horizontal line Sehingga kita bisa memiliki layout yang lebih vertikal Atas ke bawah Ctrl B ini adalah prefix Sehingga misalkan kita sudah mengetik Ctrl B ini di keyboard Maka kita akan langsung berubah menjadi mode timbaks Yang timbaks akan menunggu dari komen kita selanjutnya Tiga ini disebut dengan pen Dan misalkan kita pengen pindah antar pen Maka kita bisa prefix kanan, prefix bawah, prefix atas, prefix kiri Lalu untuk meresize daripada pen juga mudah Kita tinggal menghold daripada prefixnya Lalu kita menggunakan arrow key untuk mengarahkan Kira-kira kita pengen meresize-nya seberapa besar Kita pindah pen untuk meresize yang kanan ini Kita menggunakan atas bawah untuk meresize dari pennya Yang kiri ini disebut dengan window Dan ketika kita ingin membuat window baru Maka kita tinggal prefix lalu C di keyboard Untuk pindah-pindah antar window Maka kita tinggal memencet dari prefix Lalu kita bisa ketik nomor dari window yang kita inginkan Jadi Ctrl B 2, Ctrl B 0, Ctrl B 1, dan lain sebagainya Kita bisa ngedetach dari timbaksnya dengan prefix lalu D Dan kita bisa timbaks ls untuk melihat seluruh session Jadi kita lihat sini ada namanya session Kita bisa balik lagi Seperti ini Untuk membuat session baru kita bisa prefix lalu Titik 2, new session Dan untuk pindah antar session kita bisa prefix s Dan kita lihat ada dua session yang berjalan Untuk saya pribadi session ini memudahkan untuk kita Untuk ngetrack antar project Misalnya kita memiliki beberapa project yang berbeda Maka disini kita bisa Ctrl B Lalu kita bisa rename session Misalkan project B Lalu kita bisa pindah ke session yang lain Lalu kita bisa rename Rename session Project A Jadi kita lihat disini Kita lihat Ctrl B S Semoga kita lihat bahwa kita ada naming disini Sehingga memudahkan kita untuk ngetrack Dan misalnya kita pindah-pindah juga mudah Tanpa kita harus memakai emos sama sekali Kita pure memakai keyboard disini Selain itu juga kita bisa monitor Misalkan untuk window yang 0 Di session project A ini Kita bisa rename menjadi Rename window Kita bisa namingnya menjadi monitor mungkin Sehingga kita bisa tahu Ketika kita pengen monitor Oh kita perlu ke window 0 Kita pengen nambahin ini mungkin Rename window Mungkin ini dari NVM Jadi editornya disini dan lain sebagainya Dan menguasai T-Max teman-teman bakal powerful banget Apalagi misalkan ditambah dengan menguasai NeoVim Misalkan teman-teman bisa jadi Langsung ngoding disini Lalu disini ketika teman-teman butuh monitor Langsung Ctrl B Lalu L Jadi untuk pakai L itu Jadi kita bisa bolak-balik Antara sepasang dari pen Eh sepasang dari window Jadi kita Untuk Ctrl B L Maka itu akan Menggantikan ke last window Sehingga kita bisa bolak-balik Antara dua window yang berbeda Sehingga kita bisa fokus Noding-noding disini Noding-noding Setelah selesai noding Kita bisa langsung monitor Otra ada perubahan Dan lain sebagainya Sampai jumpa di video selanjutnya